Siap menghadapi badai jelaan, banyak orang batal melakukan sesuatu yang penting dan berguna karena orang itu takut, takut untuk dicela. Padahal sebenarnya ia akan tetap dicela meskipun tidak melakukan sesuatu hal apapun. Sejak dahulu, sejak zaman yang lampau, orang yang cerewet atau banyak bicara pasti dicela. Orang yang tidak bicara pun, yang sedikit bicara pun juga tetap akan dicela. Orang yang banyak melakukan hal-hal yang baik saja tetap dicela. Apalagi orang yang tidak pernah berbuat baik dan hanya berbuat yang tidak baik. Seharusnya kita memandang tukang mencela itu sebagai guru untuk melatih, melatih kesabaran. Menurut guru agung Buddha, melatih kesabaran adalah cara bertapa yang paling tinggi. Dengan demikian, kalau sedang dicela, kita harus melihat kepada guru. Kita itu dengan senyum yang manis, menundukkan kepala, berterima kasih kepadanya, dan tidak boleh menyimpan rasa dendam sama sekali. Bukankah dengan begitu hidup ini menjadi lebih baik dan lebih indah? Apakah untuk mencela seseorang presiden harus menjadi presiden terlebih dahulu? Apakah untuk mencela seorang biku harus menjadi biku terlebih dahulu? Apakah untuk mencela seorang ibu, kita harus menjadi ibu terlebih dahulu? Sudut pandang yang berbeda akan membuat seseorang sangat mudah mencela orang lain. Ada orang yang kalau melihat sebuah lukisan, hanya mencari kesalahan dari si pelukis dalam melukis. Yang dicari-cari adalah kesalahan orang lain. Sedangkan, sebenarnya masih banyak keindahan yang tertampang di lukisan tersebut. Namun tidak terlihat, karena ia sibuk mencari yang salah. Meskipun, sebenarnya belum tentu ia bisa membuat lukisan yang lebih baik. Bersiaplah menghadapi pada celaan dalam hidup ini. Karena celaan akan menerpah siapa saja, termasuk Anda, mereka, semua, dan saya. Semoga kita semua mampu menjadi orang yang sabar. Sehingga kita mampu melewati pada celaan yang datang di dalam kehidupan kita. Salam semangat, salam kebajikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih telah menyimah video ini.